Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi membran plasma Sebelumnya kita akan membahas tentang perbedaan antara membran sel dengan membran plasma Membran sel adalah membran semipermable yang mengelilingi sitoplasma sel Berikut adalah membran sel Sedangkan membran plasma mengacu pada lapisan semipermable yang mengelilingi kompartemen sel Membran plasma yang mengelilingi sitoplasma sel disebut membran sel Membran plasma juga mengelilingi organel eukaryota Membran semipermable merupakan membran yang memungkinkan cairan atau gas tertentu masuk melewatinya Sementara menghelangi cairan dan gas lainnya Struktur membran plasma Berikut adalah struktur membran plasma Struktur membran plasma Yang pertama adalah fosfolipid Fosfolipid terdiri dari empat komponen yaitu asam nemam, kukus fosfar, alkohol yang mengandung nitrogen serta kerangka berupa gliserol dan dua kukus asil Berikut adalah model dari fosfolipid Fosfolipid terdiri dari bagian kepala dan ekor Bagian kepala bersifat hidrofilik dan bagian ekor bersifat hidrofobik Berikut adalah bagian hidrofilik Dan berikut adalah bagian hidrofobik Bagian hidrofilik dapat bersifat dengan air karena terdiri dari atom yang bermuatan atau grup polar Dimana grup ini memiliki distribusi muatan negatif dan positif yang tidak seimbang Muatan atom dapat berbentuk ikatan elektrostatis atau ikatan hidrogen dengan molekul air Bagian hidrofobik kebalikannya Molekul ini tidak memiliki atom yang bermuatan atau non-polar sehingga tidak dapat membentuk ikatan dengan molekul air Saat disebarkan di dalam air, bagian hidrofilik akan berikatan dengan molekul air Sedangkan molekul hidrofobik akan menjauh dari air dan mencari bagian hidrofobik lainnya Sehingga akan berbentuk dua lapisan fosfolipid atau disebut dengan formasi fosfolipid bilayer Fosfolipid bilayer bersifat fleksibel dan tentur Sebagian besar lipid dapat bergeser ke sana kemari Baik bergeser secara lateral maupun flip-flop Melompat berpindah dari satu lapisan fosfolipid ke lapisan lain Pergerakan lateral fosfolipid dalam membran berlangsung sangat cepat Fosfolipid-fosfolipid yang bersebelahan bertukar posisi sekitar 10 pangkat 7 kali per detik Pergerakan flip-flop melompat berpindah dari satu lapisan fosfolipid ke fosfolipid lain Sangat jarang terjadi, rata-rata hanya sekali sebulan Hal ini karena untuk melakukan perpindahan bagian hidrofilik molekul tersebut Harus melintas bagian membran hidrofobik Fluiditas membran bisa dipengaruhi oleh struktur ekor hidrokarbon pada fosfolipid Ekor hidrokarbon tak cendung pada fosfolipid memiliki legukan yang mencegah molekul tersebut tersusun rapat Sehingga meningkatkan fluiditas membran Sedangkan ekor hidrokarbon cendung menyebabkan fosfolipid-fosfolipid tersusun rapat dan memadat Fosfolipid membantu sel mempertahankan struktur internal dan lingkungan Proses yang disebut homoestatis Sifat semipermeable dari fosfolipid bilayer memungkinkan difusi bebas dari molekul kecil Seperti oksigen, hidrokarbon, dan karbon dioksida Ini mencegah difusi molekul yang lebih besar seperti glukosa dan pian permuatan Komponen berikutnya adalah kolesterol Kolesterol berada di antara molekul fosfolipid dengan bagian hidroksil yang bersifat polar dekat kepala fosfolipid Fungsi kolesterol yaitu Saat kondisi lingkungan panas, kolesterol akan berperan dalam menghambat pergerakan fosfolipid Sehingga mencegah fosfolipid menjadi terlalu renggang atau cair Namun saat suhu lingkungan dingin, kolesterol akan bekerja dengan menghambat interaksi antar lemak Sehingga mencegah membran memadat dan mempertahankan struktur membran cukup cair Kolesterol terdapat pada membran sel hewan, sedangkan pada membran sel tumbuhan fungsinya digantikan oleh sterol Komponen berikutnya adalah protein membran Protein membran merupakan protein yang terdapat pada membran sel Walaupun penyusun membran sel secara struktural adalah fosfolipid Namun protein dalam fosfolipid dapat mencapai 50% dari gelat membran tersebut Hal ini terjadi karena struktur protein lebih besar dan kompleks dibandingkan lemak Terdapat dua macam protein membran yaitu protein berifer dan protein integral Protein berifer adalah protein yang tidak menembus dua lapis fosfolipid Protein berifer biasanya merupakan hormon atau enzim yang menempel sementara di membran sel Untuk mengatur kerja dari sel tersebut Protein berifer juga seringkali melekat longgar pada bagian protein integral yang menjalur keluar Protein integral adalah protein yang menembus inti hidrofobik lapisan ganda fosfolipid Banyak diantaranya yang membentang ke kedua sisi membran Disebut dengan protein transmembran Protein integral lain hanya membentang separuh jalan ke dalam inti hidrofobik Protein integral berperan sebagai saluran atau kanal yang memungkinkan beberapa molekul dapat melewatinya Protein integral juga berperan dalam aktivitas enzimatik Protein yang tertanam dalam membran terkadang berupa enzim Yang sisi aktifnya menghadap ke z-z dalam larutan di sekeliling membran Protein integral juga berperan dalam transduksi sinyal Protein integral kadang memiliki bentuk mengikat spesifik dengan pembawa mesan kimia Protein integral juga berperan dalam penghubung antar sel Protein integral pada sel yang bersebelahan saling mengait dalam berbagai macam sambungan Protein integral juga berperan dalam pelekatan ke sitoskeleton dan matriks ekstraseluler Mikrofilamen atau unsur lain dari sitoskeleton mungkin berikatan secara non-kovalent dengan protein membran Untuk membantu mempertahankan bentuk sel dan menstabilkan lokasi protein membran tertentu Komponen selanjutnya yaitu glikolipid dan glikoprotein Glikolipid adalah molekul karbohidrat yang menempel pada lemak Glikoprotein adalah molekul karbohidrat yang menempel pada molekul protein Glikolipid dan glikoprotein berfungsi sebagai tanda pengenal bagi sel Antara orang yang satu dengan orang yang lain memiliki jenis glikolipid dan glikoprotein yang berbeda Antibodi dalam tubuh kita akan menyerang sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh Dengan cara mendeteksi struktur glikolipid dan glikoproteinnya Glikolipid hanya terdapat pada sel hewan saja Berikut adalah struktur-struktur penyusun dari membran plasma atau membran sel Semoga bermanfaat dan terima kasih Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh